Di video kali ini saya bakal review dan juga unboxing Hot Wheels-Hot Wheels yang unik dan juga aneh nih guys Mulai dari Hot Wheels Odading, Hot Wheels Awan Kinton, sampai Hot Wheels Starlink Dan juga ada satu paket lagi yang saya baru banget beli dan ini bener-bener unik banget guys Penasaran gak kira-kira ini isinya apa? Langsung aja kita mulai dari Hot Wheels unik dan aneh yang pertama Nah yang pertama disini langsung aja guys Ada Hot Wheels Odading nih guys ya Ini custom card bootleg pertama bikinan saya sendiri guys Jadi ini juga selanjutnya dengan protektor Kita buka guys ya, kita langsung keluarin dia dari protektornya Ini bener-bener pertama banget guys yang saya upload di channel saya Ini dia Hot Wheels customnya dan itu viewsnya lumayan banyak sih guys Udah sekitar 2 juta atau 3 juta gitu guys viewsnya saya udah agak lupa Dan ini guys salah satu Hot Wheels yang lumayan bersejarah di channel Aston Ferdinand guys ya Siapa nih disini yang udah nonton video Hot Wheels Hot Odading ini di channel saya waktu itu? Coba kalian komentar di bawah Ini udah lumayan lama juga, bahkan ini lem-lemmnya udah agak-agak menguning-menguning gini guys ya Saking lamanya, nanti mungkin udah kayak 2 tahun lalu guys atau hampir 3 tahun lalu mungkin saya bikinnya Dan jadi langsung aja kita review dari cardnya Karena seperti ini dia pakai yang card US ya guys ya Ada lesan Granted for Life disini dan juga ada logo Hot Odading bukan Hot Wheels Ada logo mainan Iron Man yang lucu banget guys ya Dan juga ini rasanya titik-titik-titik banget guys Sesuai dengan yang diomongkan sama si abangnya ini waktu itu guys ya Dan ada gambar si abangnya juga disini Dan ini ada 3 buah Hot Odading tapi ini bukan Odading asli guys Dan ini kan saya bikin lagi dengan peralatan prakarya gitu lah guys ya buat keterampilan gitu Dan namanya adalah Odading rasa Iron Man Wah ini udah menguning banget guys lem-lemmnya, karena udah tua Ini juga ada logonya lagi Hot Odading dan juga ada gambar api-api panas gitu guys Seperti itu card depannya Card belakangnya dia seperti ini Ada logonya lagi Ikan Hiu Makan Tomat Ini pantunnya gitu guys ya Dan juga Odading rasa Iron Man Jadi ini ada liriknya guys, lirik yang diomongkan sama si mamangnya ini guys ya Waktu di videonya Limited Edition One of One Karena saya cuma buat satu aja Tapi kalau nggak salah waktu itu saya bikin lagi yang untuk dijual guys ya Tapi udah nggak produksi lagi guys Karena memang saya bikinnya terbatas alias limited Ini ada Instagram dan juga Youtube saya Ada logo AF Dan juga barcode guys Nah jadi itu dia Hot Wheels unik yang pertama adalah Hot Wheels Hot Odading disini guys Terus ini aja Nah sayang banget nih sebenarnya yang kedua itu saya bikin Invisible Boat Mobile gitu ya Yang seperti ini Dan ini juga fenomenal banget guys Sempat di review sama Bang Medi Renaldi Dan juga di lelang sama dia Dibikin untuk charity gitu guys ya Untuk beramal gitu lah Untuk hasil penjualannya Dan juga laku senilai 100 juta guys Wah itu mantep banget Cuman sayangnya saat ini saya belum bikin lagi guys Jadi barangnya nggak ada guys ya Kemarin juga udah laku terjual Sorry banget saya nggak bisa nunjukin Tapi kira-kira kayak gini lah guys ya Ada di layar untuk gambarnya Kalian juga semestinya tahu lah guys Sama Hot Wheels itu Karena lumayan viral banget Masuk ke USS Fit juga Dan beberapa media-media lain di Instagram guys ya Lumayan viral juga Dan berikutnya itu saya bikin ini guys Nah ini dia Ini Kintone Cloud Dan juga kalian stay tune guys ya Di akhir video saya ada beli baru gitu Hot Wheels Customan yang unik dan juga aneh Dan itu bener-bener unik banget guys Saya lihat di marketplace Dan juga itu bener-bener mirip banget sama orinya Dan saya penasaran saya beli Nanti saya bakal spill juga ke kalian semua guys Di akhir video Jadi kalian stay tune guys ya Ini dia yang kedua Langsung saja kita buka Yaitu Kintone Cloud Ini juga keren banget guys ya menurut saya Kartanya juga rapi dan juga mirip banget sama orinya Ini Kintone Cloud Jadi awannya si Goku guys ya Awan Kintone Goku yang terbang itu guys Kartanya berwarna orange Ini ada logonya Dragon Ball Ini Hot Wheels Dan juga ini guys Awannya seperti ini guys ya Ini kayak semacam darkorn foam-foam gitu guys Tapi sudah berwarna kuning kayak gini Dan juga udah dibentuk bulat-bulat mirip sama si awan Kintone yang asli di filmnya guys Ini ada namanya Kintone Cloud Pake Fortnite Dragon Ball pastinya Dan juga ini ada keterangan-keterangan childhood cartoon guys Jadi kartun-kartun masa kecil biasanya si Dragon Ball ini Ada logonya yang dibuat juga Goku juga disini Satu dari satu Belakangnya dia seperti ini guys Kintone Cloud Flying Nimbus Nama panjangnya Ini ada gambar lagi nih Boku lagi naik si awan Kintone-nya Dan juga ini ada Wikipedia tentang si flying nimbus awan Kintone ini guys Ini lagi-lagi limited edition Saya cuma bikin terbatas Tapi waktu itu juga sempat saya jual beberapa sih guys ya Cuman saat ini lagi-lagi udah gak ada guys Karena saya bikinnya limited juga Ada Instagram saya dan juga Youtube saya juga Pastinya ada logo barcode lagi disini guys Nah itulah yang kedua Gimana guys menurut kalian? Kalian coba kasih rating guys ya Kalian favoritnya yang mana? Kalian kasih rating Yang trading berapa? 0 dari 10 Yang Kintone Cloud berapa guys? 0 dari 10 guys ya semuanya Next-nya saya bikin lagi ini guys Ini si Rocky alias batu balapnya si Patrick guys ya Yang waktu itu ikut balapan Keong Dan sangat tidak disangka Akhirnya dia memenangkan perlombaan balapan Keong Yang pertama guys Si sebuah batu ini guys ya Ini juga udah nginjek garis finish disini guys Ini garis finishnya Dia udah berhasil ngelewatin Ada nomor 8 lagi itu Dan ini agak miring guys posisinya Ini saya bikin dari kayak plastikin gitu guys ya Nah jadi bisa Gak-gak itu guys di dalam Jadi seperti ini ada logonya Spongebob Hot Wheels Ada si gambar nih Si Rocky lagi menang di garis finish Ada namanya Rocky Dan juga Hot Wheels Screen Time ya guys HW Screen Time Kayak seri-serinya Hot Wheels Yang diambil dari perfilman guys ya Yang diambil dari film Spongebob Jadi masuk ke seri HW Screen Time Dan belakangnya seperti ini Nah ini juga ada pamflet atau bannernya Dari balapan yang Balapan keong-keong itu guys ya Yang si Rocky-nya memenangkan perlombaannya Rocky the Winner Namanya disitu Dan juga ini ada Kayak semacam keterangan dari si Rocky Itu apa sih guys Dalam bahasa Inggris Ini ada limited edition Ada Instagram dan juga Youtube saya lagi guys pastinya Dan juga sempet saya jual Dan sekarang udah enggak guys ya Lagi-lagi udah habis Berikutnya lagi guys Ini ada Oh ini guys ya Ada si Among Us nih guys Yang kemarin sempet viral banget Beberapa tahun lalu sih guys ya Enggak kemarin Ini sempet viral banget gamenya Kita buka aja Dari protektornya Ini semua saya lindungin dengan baik Pastinya guys Kita keluarkan Dan ini kartunya sedikit beda guys ya Saya bikin yang lebih agak premium gitu Jadi enggak ada gantungannya Dan juga dia Lebih glossy tuh guys Jadi bisa menyala-nyala gitu lah guys ya Ini full saya desain sendiri Dan ini udah agak Ngelupas-ngelupas gitu guys Karena udah berumur juga nih guys ya Lemnya dan ini figurnya kebalik guys Karena figurnya agak-agak kendur gitu Nah jadi seperti ini Ini figurnya dari 3D print Berwarna merah Nyesuaikan sama si impostornya guys Disini Ini dari World's number one game Jadi waktu itu Sempat jadi game nomor satu guys ya Si Among Us ini Saking viralnya Ini There is one impostor Among Us Ini waktu itu main game Among Us Pastinya familiar lah Gitu sama kata-kata kayak gini Bisa juga saya bikin seperti ini Ini saya bikin sendiri Belakang kayak gini guys Nah ini bahkan ada saya guys ya Waktu di lobby game ini Ada nama saya disini Berwarna merah Jadi gini kayak ada Spek-spek gitu lah guys Dari gamesnya Ada ketahangan juga Limited one of one Dan ada instagram saya Dan juga youtube saya Ada logo AF Dan juga barcode Seperti yang lainnya lah guys ya Tapi ini figurnya agak kebalik gitu guys Tapi ini figurnya juga keren banget Dan bagus banget pastinya Dari 3D print Jadi seperti itu guys Udah ada 4 Dan nextnya adalah ini guys Ini yang dari PUBG guys ya Jadi saya udah bikin Among Us Saya juga bikin PUBG Ini PUBG-nya juga sama guys Karena dari seri games Saya bikin card-nya juga sama nih Mirip-mirip sama si Among Us Yang bentuknya premium Kayak gini guys Gak ada gantungannya Jadi kayak gini Bintang-bintang chicken dinner Ini the PUBG pen Jadi dia kayak panci lah guys ya Senjata unik yang terkenal dari PUBG Yaitu pancinya PUBG Jadi guys Ini lagi-lagi dari 3D print guys ya Berwarna hitam seperti ini Nah ini ada logonya PUBG juga guys disana PUBG Ini ada play like a boss Kayak gitu guys Ini ada helm level 3 juga nih Kalau gak asalnya ini level 3 Level berapa guys Saya agak lupa nih Coba kan kembali di bawah Yang main PUBG Ada logonya pastinya Player announced battlegrounds Seperti itu Belakangnya kayak gini Saya bikin lumayan simple Ini ada satu karakter utamanya nih Lagi di kayak Di landa gandum tuh guys ya Kayak di field gitu Ada juga ada pesawat Atasnya Ini ada Wikipedia dari si PUBG-nya Logo PUBG besar 10 limited edition Juga dengan social media saya guys Logo IVE juga Jadi seperti itu Kita taruh sini aja Dan berikutnya lagi Yang kemarin sempet viral Ini guys Ini yang Porsche Ditabrak oleh Expander Dan kemarin juga Saya bikin yang versi Twin Pack-nya Atau alias Team Transport-nya gitu Yang kedua gitu Seperti ini Saya tunjukin di layar Dan ini yang versi Porsche-nya aja nih guys Yang saya review disini guys ya Karena kemarin tuh Sudah sempet saya lose juga Yang kartunya Dan ini guys Ini Porsche-nya Beneran penyok guys ya Nah Seperti ditabrak gitu Sama kayak si Porsche aslinya Cup-nya kayak ngangkat Dan mangap gitu Disini pun juga guys Sama guys Dia cup-nya mangap Kayak gitu Dan juga depannya Ringsek-ringsek penyok gitu Dan overall seperti itu Sama-sama berwarna abu pastinya Ini Brooklyn Grey Kalau di BMW Kalau di Porsche Saya agak lupa guys Nyebutnya apa guys ya Kalau di Harley Davidson Dia nyebutnya Industrial Grey Kalau di Porsche Saya agak lupa guys Ini Porsche 911 GT2 Jadi ini ada juga nyebut Porsche 992 guys ya Tapi ini karena dari Yang utamnya adalah 911 GT3 Jadi gitu guys Ini ada seri juga korban expander Jadi kayak gitu guys Belakang kayak gini Nah ini ada berita gitu guys ya Beritanya nih Kronologinya Gimana bisa terjadi tabrakan tersebut Dan juga ini ada Expander tabra ke Porsche guys Seperti itu Lainnya juga sama Betrayation Social Media saya Dan juga logo AF Jadi kayak gitu Dan berikutnya Ini guys Yang terakhir guys ya The latest one Ini yang saya buat kemarin guys Starlink Yang kemarin bener viral banget nih Elon Musk masuk ke Indonesia akhirnya Jadi ini dia Starlink disini Sudah sempat saya lulus juga Oh iya By the way Semua Hot Wheels ini Sudah pernah saya review dengan detail Saya buka-buka semua guys ya Semuanya Ada di channel saya Atau kalau kalian malah scroll Kalian bisa cek aja Kalian search di Youtube Austin Ferdinand Among Us Austin Ferdinand Awan Kinton Ataupun Austin Ferdinand Hot Wheels Odading Itu pasti bakal muncul semua guys ya Dan yang terakhir yang Starlink Ini juga bisa nyala guys Kalian kalau penasaran nyala yang gimana Kalian bisa cek videonya guys ya Karena ini lumayan keren warnanya Bisa nyala warna biru gitu Dan mungkin di video kali ini Nggak saya buka guys ya Karena buat teman-teman yang pengen cek lebih detail Bisa langsung search aja Seperti yang tadi saya udah jelaskan Bagian depan seperti ini Ini ada gambarnya Hot Wheels Pake Z disini Dan juga ini ada gambar Starlinknya Lagi dipake di outdoor gitu Ini ada device Starlinknya Versi miniature pastinya Biar masuk ke bubble Dan juga ke hard hot wheels Ini ada serinya High speed internet Karena bener kenceng banget guys ya Si Starlink ini Rumornya Ini ada namanya Starlink Seperti ini saya bikin simple Ciri khasnya Brand-brandnya Elon Musk Starlink dan juga Tesla Itu identik dengan kesimpelannya guys Bentuknya Seperti ini Starlink Demented edition Dan juga customized by Instagram saya Dan juga YouTube saya guys Logo IVE yang besar Jadi kayak gitu Itu dia Kalau lebih itu sih guys ya Yang lagi ada barangnya saat ini Sebenarnya adalah guys Beberapa dari game-game lainnya Terutama dari Free Fire Ada beberapa senjata-senjata gitu guys Yang saya custom Dan itu juga lumayan banyak Viewsnya Karena waktu itu lagi viral-viralnya Menon-menon itu guys Nah Jadi langsung aja guys Kita buka nih Paket yang saya baru banget beli Ini guys ya Kita geser sedikit Porsche dan juga Starlinknya Nah ini guys Ini saya jadi scroll-scroll di Shopee Kemarin ini ya Tumpuan saya belanjut di Shopee Dan Saya nemu Hot Wheels ini Yang banget-bener unik Dan juga Mirip banget sama Hot Wheels asli guys Tapi ini custom kan guys ya Sebenarnya Jadi langsung aja Kita buka Disini guys Kira-kira Kayak gimana sih Bentuknya dia Kita langsung buka aja Mungkin ini udah terspill di thumbnail Sebenarnya saya bakal jadikan thumbnail juga Jadi disini sebenarnya adalah Hot Wheels Upin Ipin Yang motornya Tok Dalang guys Coba cek ya saya Kita langsung unbox Nah ini dia Oh dan ini dia guys Langsung ada motornya Ada guys disini Kita keluarkan Kita ambil Oke ini ya guys Hot Wheelsnya disini Dan Kita gak dapet protector Disini so far Protector yang plastik gitu Di bawah sini Udah gak ada apa-apa lagi Cuma potongan-potongan kertas aja Ini kita gak dapet protector Tapi udah terlindungi Sama ini sih guys Ini ada kayak Karton-karton gitu Dan juga ini ada stick ice cream Dan penjepit kertas Disini Ini lumayan safety sih guys ya Kita langsung coba buka aja guys Kita coba buka dari bawah sini guys ya Dari stick ice creamnya nih Kita buka Oke ini dia Kita buka Nah kita lepas guys Stick ice creamnya ada 2 Kita kupas Dan setelah flat aja Harusnya bisa nih guys Oh bisa guys ya Dan ini udah guys Jadi kayak gini guys ya Si hot wheelsnya Ini namanya adalah Motor Capchai Ato guys Namanya guys Motor Ato dalang guys ya Yang di filmnya Upin Ipin nih Ini kartunya agak tebal Mungkin nih pakai Apa nih guys Ini kayak stiker sih guys ya Ya kayaknya kayak stiker gitu Stiker vinyl Yang ditempel di karton gitu Dan overall Jadi seperti ini Wah ini gimana guys Kalian sekilas aja nih Udah kayak yang asli banget guys ya Ini kalau tergantungkan Kayaknya bakal habis nih guys Diambil sama hunter guys ya Jadi kayak gini Kita langsung bahas aja Dari bagian kart depannya Terlebih dahulu Ini ada logonya Upin Ipin Ini juga lumayan guys ya HD Lumayan HD untuk desainnya Kecuali digambar Ato ini guys Agak sedikit blur Jika dibandingkan dengan Yang logo HotS Dan juga Upin Ipin Ini juga ada Keterangannya Garantid for life Ini kartu S juga Yang terbaru 2024 juga nih Ujungnya udah berwarna putih Hot Wheels Pake S Kayak yang asli Ini ada Ato nya Lagi bonceng Upin dan juga Ipin nih guys Pake helm pula guys Mereka guys lucu banget Dan ini guys motornya Beneran mirip banget guys ya Sama yang Hot Wheels asli Ini motornya sih Pastinya Hot Wheels asli guys Ini beneran dari Hot Wheels Nah itu guys ada Logonya Matel disana Nah ini ada logo Matel Seperti itu Motor Captai Ato Ada logo Matel juga bahkan Dan ini dari seri Hot Wheels Moto Hot Wheels motor gitu Ada gambarnya motor juga Kart depannya Keluar lebih kayak gitu Kart belakangnya Wih dih Kart belakangnya Karan banget guys Ini warnanya udah Kayak asli banget Tapi bahannya beda guys ya Kalau yang Hot Wheels asli Bahannya kayak Korang-korang gitu guys Jadi kasar Ini udah dibikin halus Karena pake Stiker vinyl guys Wah ini cakep Rapih juga bikinannya Mirip banget sama Orinya Bahkan ini ada lisensi Honda juga guys Karena ini motor Honda Ini kalau gak salah Motornya C70 Atau C berapa Pokoknya motor jadul Itulah guys ya Bahkan guys Disini ada Stiker SNI Ini ada juga Stiker SNI Matel Mungkin ini Ngambil dari Hot Wheels Yang asli guys ya Wah unik banget Ini keren banget Motor Captai Ato Disini keterangannya Satu dari Sepuluh HW Moto Dream Bikes And Two Wheels Favorites Jadi seperti itu Dan juga ini Keluarannya Tahun 2014 Matel Kayak gitu guys Wih ini unik banget Dan ini kemarin Saya beli di harga Seratus ribuan Nanti antara Seratus ribu Sampai Seratus lima puluh ribu Saya udah gak lupa juga Mungkin linknya Saya bakal contohin Di bawah guys ya Buat temen-temen pengen beli Ini karena ini unik banget Dan Penomenal guys Keren banget guys ya Bentuknya seperti ini Motor Upin Ipin Motor Captai Ato Motor Atuk Dalang Di film Upin Ipin Dan ini kayaknya Gak saya buka guys Karena ini bakal sayang juga Kartnya Dan juga ini udah pasti Motornya Ori Dari Hot Wheels Mattel Jadi kayak gitu Dan mungkin ini di repaint Seperti ini Bira-bira di repaint Atau entah Apakah memang ada yang aslinya Saya juga kurang tahu Jadi overall seperti itu guys Ini kita udah buka Ini unik banget guys Motor Captai Ato Kurang lebih kita aja Untuk video kali ini Gimana nih Kalian sukanya yang mana guys Kalian setelah komentar di bawah Dari semua yang udah saya review disini Kalian suka yang mana Coba kalian komentar di bawah Dan kalian kasih rating berapa guys Untuk si Motor Captai Ato Ini guys Komentar juga di bawah Nah itu dia Untuk video kali ini Kalau kalian suka sama videonya Jangan lupa untuk di like Comment Share Dan juga di subscribe pastinya Gue kira-kira Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton See you next video guys Bye-bye Bye-bye Bye-bye